CBR 150R 2023 telah menarik perhatian publik otomotif di seluruh dunia. Seperti halnya seri CBR 150R sebelumnya, motor ini diharapkan akan memiliki performa yang sangat baik dan desain yang sporty serta modern. Desain CBR 150R 2023 terlihat lebih agresif dan tegas dengan tampilan bodi yang aerodinamis. Bagian depannya dilengkapi dengan headlamp LED dan fairing yang ramping dan garang. Sedangkan di bagian belakang motor terdapat stoplamp LED yang terintegrasi dengan bodi. Selain itu, motor ini didesain untuk memberikan kenyamanan bagi pengendara dengan posisi berkendara yang lebih cenderung ke depan dan suspensi yang lebih baik. Begitu pula dengan performa dari CBR 150R 2023. Diperkirakan, motor ini akan menggunakan mesin Sarcava Persepus Mila Stusi yang mampu menghasilkan tenaga hingga 18 HP dan torsi maksimal 14 N emit pada putaran mesin 7500 RPM. Mesin tersebut diprediksi juga dilengkapi dengan teknologi assist dan slipper clutch yang dapat meningkatkan kenyamanan. Honda juga dilaporkan akan menambahkan fitur-fitur canggih pada CBR 150R. Seperti sistem pengereman ABS yang lebih canggih dan dipasangkan pada roda depan dan belakang untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan dalam berkendara. Selain itu, motor ini juga dilengkapi dengan sistem pembakaran injeksi dan teknologi throttle by wire untuk memperkuat performa pada saat berkendara. Kekurangan Honda CBR 150R Meskipun di atas kertas mesin, Honda CBR 150R memiliki tenaga maksimal 16 DK pada putaran 7000 RPM dan torsi puncak 14 Nm pada putaran 7000 RPM. Yang mana angka tersebut sudah cukup besar dan membuatnya jadi gahar di jalan, sayangnya performa tersebut masih kalah dengan kompetitornya. Alhasil, dengan harga yang terbilang mahal dan performa yang kalah saing, membuat penggemar Honda perlu mempertimbangkan lagi sebelum membeli. Yamaha R15 adalah salah satu motor sport yang cukup diminati di Indonesia, terutama oleh para penggemar motor sport yang ingin memiliki motor yang tangguh dan berkarakter. Yamaha R15 dibekali dengan mesin seriutulalila Fimo CTC Single Cylinder Liquid Cooled 4 Stroke SOHC dengan teknologi VVR Variable Valve Actuation yang mampu menghasilkan tenaga sebesar sembil semam sekamai 3 HP pada 10,000 RPM dan torsi maksimal sebesar 40,76 pada labas 1.0 RPM. Mesin ini dipadukan dengan transmisi NU percepatan dengan gear ratio yang diatur sedemikian rupa sehingga memberikan akselerasi yang cukup spontan, kestabilan dan kecepatan maksimal yang mumpuni. Desain Yamaha R15 terlihat sangat sporty dan modern, desain bodi motor dibentuk dengan teknik aerodinamika yang kuat, sehingga memudahkan pengendara untuk melakukan manuver pada saat berkendara. Selain itu, absensi lampu LED pada Yamaha R15 juga menjadi ciri-ciri khas motor ini yang menambah kesan modern dan elegan. Yamaha R15 juga dilengkapi dengan fitur canggih untuk menambah keamanan pengendara seperti sistem pengereman ABS dan suspensi depan teleskopik dan suspensi belakang monosok Yamaha Link yang menjamin kenyamanan berkendara pada medan jalan yang berat. Yamaha R15 sangat cocok bagi para penggemar motorsport yang mencari motor yang menawarkan performa yang baik dan dapat digunakan untuk berkendara harian maupun di medan off-road. Selain itu, motor ini juga cocok untuk para pengendara yang ingin menambahkan kesan sporty dan modern pada penampilan mereka. Kekurangan Yamaha R15-1 Karakter suspensi keras, entah kenapa 2 Bobotnya berat dibanding kompetitornya Itulah pembahasan Honda CBR150R dan Yamaha R15 menurut kalian. Mana yang lebih baik? Coba tulis di kolom komentar ya! Kekurangan Yamaha R15-1